Intro Saudara-saudara pendengar di seluruh tanah air dari Nasional Stadium Bangkok reporter saudara Samsul Muin Harahap pimpinan teknik, jesu, dan pengarah acara rekan saya Kun Mariati mengucapkan selamat malam langsung dari siaran televisi Republik Indonesia Departemen Penerangan dari pusat kota Bangkok tempat posisi dari Nasional Stadium Bangkok ini Saudara-saudara jumlah penonton pada saat ini berada di bagian dalam Nasional Stadium Bangkok ini sekitar 25.000 penonton dari 40.000 kapasitas dari stadium ini Saudara-saudara wasit yang akan memimpin pertandingan antara Indonesia yaitu He Chai dari Thailand Hakim Garis adalah S. Pamorn dari Thailand kemudian maksud kami saudara-saudara adalah referee adalah Barry Herwood dari Australia kemudian Hakim Garis Pak Kiong Hwa dari Korea dan Esbala dari Malaysia yang pada saat ini telah menuju garis lingkaran sementara pemain-pemain Thailand yang menggunakan baju warna biru sudah menuju posisi masing-masing sedangkan pemain-pemain Indonesia menggunakan kostum khasnya warna merah baju celana warna putih pemain-pemain Indonesia menjaga gawang Hermansah, bek kanan Marzuki, bek kiri Budiawan gelandang kanan Umar Taku Suma gelandang tengah Ajeri Duan Mas gelandang kiri Asari Rangkuti kanan luar Dhani Bolung kanan dalam Abdul Hamid kemudian penyerang tengah Rahmul Yono kemudian kiri dalam Sugianto dan kiri luar adalah Kamaludin saudara-saudara sedangkan pemain-pemain kalian menurunkan penjaga gawang Sompong bek kanan Surak Cai Kiti kemudian bek kiri adalah Sutin Cai Kiti gelandang kanan Perapan gelandang tengah Aumnat gelandang kiri Calen Foot kanan luar adalah Bonnum kanan dalam Forawan penyerang tengah Tiapong kemudian kiri dalam Calit Sutabun dan kiri luar adalah Calor Hangkot Chorn saudara-saudara pasti yang kemimpin pertandingan adalah Barry Harwood dari Australia Hakim Agaris adalah Pak Kiong Hoa dari Korea dan Esbala dari Malaysia pemain-pemain dari Thailand dengan nomor punggung warna putih baju warna biru celana warna biru pemain-pemain Indonesia jelas kita lihat sekarang ini menggunakan baju warna merah dengan didada terlambanglah lambang negara kita Garuda kemudian celana warna putih saudara-saudara sementara pemain-pemain dari kedua kesebelasan sudah mengambil posisi masing-masing sebelum pertandingan ini dimulai pertandingan pertama telah dapat diselesaikan antara kesebelasan Australia dan Liverpool dimenangkan oleh Australia 1-0 satu-satunya gol tercita pada menit ke-16 yaitu oleh kiri luar Steve McFerry Steve McFerry tercita pada menit ke-16 babak kedua dekat demikian Australia keluar sebagai juara ketiga saudara-saudara bola telah berada di titik tengah menggulir dari pemain-pemain barisan tengah pemain-pemain Indonesia Marzuki yang dituju tadi dan dibolung lemparan bola untuk kesebelasan Indonesia oh ternyata tidak sebesar Thailand challenge food dicuri oleh pemain Indonesia Donny Bolung tapi tidak berhasil bola keluar lagi saudara-saudara saudara-saudara pendengar di seluruh tanah air para penonton para penonton di Indonesia patut diketahui bahwa Games Cup pertama dijuarai oleh Indonesia tahun 1968 dan ini merupakan perebutan yang ke-16 kalinya Piala Raja dari Kings Cup ini boleh dikuasai oleh Suqin Cahikiti challenge food tapi dicuri bolanya oleh Abdul Hamid beralih lagi bola Surat Cahikiti dibayang-bayangi oleh Sugianto safety face kepada penjaga kawang Sompong Sugianto sudah berhasil Bartakusuma Abdul Hamid Haji Ridwan Mas Budiawan Budiawan dari Indonesia dibayang-bayang oleh Bonom pelanggaran dilakukan oleh Bonom tenang-duar kesebelasan Thailand saudara sekitar 300 supporters barganegara Indonesia menyaksikan pertandingan ini Sugianto Mumpanya sayang sekali tapi ada Ajiri Duman Mas Marzuki yang dituju tapi salah dicoba dicuri Dali Bolung sayang sekali bola keluar lapangan permainan Khalid Setabun Hongkacor Sutin Cahikiti challenge food Sutin Cahikiti menyusup ke keadaan luar Pia Pai Bonom masih dapat diselamatkan Kondi Haji Ridwan Mas beralih bola ini Khalid Setabun Azari Rangkuti Bonom antar saja saudara-saudara dibantu oleh Sutin Cahikiti terjadi pelanggaran challenge food four of on sasarannya jauh sekali saudara-saudara hampir berbahaya saudara Gawang Indonesia tadi ketika pemain-pemain depan dari Thailand kita lihat melakukan serangan memasuki daerah penalti Budi Awan memberikan bola dari penjaga Gawang Hermansok yang menggunakan training spark pernah biru kita lihat Bartakusumayali tujuh tadi Kamaluddin sayang sekali bola diambil beralih bola dikuasai Merzuki kembali dari Indonesia bekerjasama dengan Ajri Dubang diambil diambil alih-alih challenge food gelandang kiri kesempatan Thailand dengan cepat Pia Pong memang penyerang tengah yang berbahaya saudara yang membuat tiga gol untuk Thailand pada pertandingan semifinal mengalahkan Liverpool dalam perpanjangan waktu challenge food masih challenge food mengosih bola check it coba dikejar bola Dhani Bolung tadi memang terjadi pelanggaran pemain Thailand ini masih terbaring kita lihat saudara support penonton Thailand kota Bangkok masyarakat kota Bangkok yang berpenduduk 6 juta lebih ini cukup besar kita lihat dan tadinya masyarakat di Bangkok mengira kesebelasan Indonesia tidak begitu kuat ini terlambang terlihat dari ulasan-ulasan harian-harian surat kabar di kota ini tetapi setelah Indonesia mengalahkan Australia 21 di semifinal barulah kesebelasan Indonesia betul-betul diperhitungkan oleh kalangan pers dan juga masyarakat pencinta sebab bola di kota Bangkok ini sebagaimana kita ketahui kesebelasan Indonesia di bawah penyisian berturut-turut mengalahkan Filipina 7-0 Singapura 5-0 Korea 321 dan hanya kalah satu kali dari Thailand A-02 saudara pemain Thailand ini sudah berdiri bola dihadapi oleh surat ada disana kami lihat hantur berbahaya challenge food tapi berganti serangan lakukan pemain-pemain Indonesia Kamaluddin terjatuh diambil oleh AUNAP Pia Pong kaki Pia Pong dinyatakan oleh wasit Vichai dari maksud kami wasit dari Australia Barry Herbert di harian-harian surat kabar memang Pia Pong dinyatakan tidak fit karena engkel bagian kanannya cedera dalam pertandingan semifinal sementara pemain salah satu pemain utama Saksikan terus Tengkorak Sports update Liga-Liga Eropa Jangan lupa untuk subscribe like dan share